harus teliti disini antara kerohan dewa, kerohan buddha karena banyak sekali makhluk-makhluk astral yang menyerupai beliau seperti itu ada yang mengatakan ini mengatakan itu, jadi disini kita juga harus teliti harus benar-benar menyaring walaupun itu ada seseorang yang keselang seperti itu kita mendengarkan saja kalau memang masuk akal kita dengarkan, kalau tidak ya kita diam saja seperti itu, kita kan tidak tahu apakah itu benar atau tidak menurut Mok Jero apakah ada kerohan yang mengatakan yang buat-buat sendiri biar cari sensasi, apakah ada ampuran ke Jero berarti yang masuk itu energi beliau atau beliau sendiri itu yang perlu dikirim kalau yang masuk untuk beliau wah, badan kita sudah kebakar Jero Man, itu hanya sepercik saja sinar suci beliau yang makan api nyendo api nginjak api nah, kalau saya bilang nanti itu dewa api kan salah dong kan begitu selamat datang lagi di channel Jaya Pangus di kesempatan kali ini saya bersama Mok Jero Jodir dan Suhu Tiang Jero Komangwawan yang sedang asik membuat kekrep ya bagi kalian yang mau mungkin memperminat untuk membeli kekrep bisa dihubungi whatsapp di bawah ini gambar apa saja gambar apa saja yang penting ada contohnya nanti akan dibuatkan oleh Mok Jero Komang oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya cara ngiring dan obsesi ya itu ya oke selamat menikmati Mok Jero selamat menikmati selamat menikmati banyak sekarang fenomena ngiring nih Mok Jero saya ingin menanyakan ke Mok Jero sebenarnya itu karena apa namanya ide kayun apakah karena obsesi seperti itu bukan banyak yang ngiring sekarang ini bagaimana menurut Mok Jero padahal kan kalau kita kalau saya ya mau maknai sudah 4 tahun sih baru 4 tahun ya ya memang butuh proses untuk mengerti mengilhami kata ngiring itu sendiri apalagi dasaran-dasaran baru ya ya sekarang banyak dasaran baru yang kita tidak tahu apa-apa jadi karena sesuatu hal bagi dasaran-dasaran baru yang sekarang karena banyak fenomena fenomena ngiring ini setidaknya telitilah ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru yang ingin menuntun kita telitilah jelihlah dalam memilih seperti itu karena biar kita tidak salah jalan gitu kita bicara kerauhan kan banyak yang kerauhan itu apa yang membedakan kerauhan diwa kerauhan kali dan karena stres dalam artian banyak pikiran itu kan bisa menimbulkan goncangan-goncangan gitu bagaimana perbedaan antara ketiganya itu kalau perbedaannya kalau kerauhan yang mungkin tidak di tempat yang semestinya tidak dengan upekare yang semestinya sudah teriak-teriak itu sudah jelas kan pasti karena stres karena pikiran tidak jelas dimana tempatnya tapi kalau kita pasti tempat suci memang memang ada upekare memang sudah kita ngerauhan ide sesunan itu sudah pasti walaupun itu mungkin balanjangan mungkin itu sinar suci beliau yang ngerauh seperti itu kan disana sudah sangat jauh berbeda kan kalau orang yang memang stres tanah-tanahnya dimana dia ingin berteriak disana dia berteriak seperti itu jadi kerauhan itu ada kerauhan itu ada dua ya kerauhan Dewu sama ancangannya itu ya iya pasti jerman kalau kita kan pasti kalau sinar suci beliau otomatis kan balancangan pasti datang seperti itu pasti ada yang mungkin ada yang menari ada yang lebakin segala macam yang seperti itu kalau kerauhan Dewa itu gimana ciri-cirinya apakah dia mungkin memberikan pesan sesuatu atau gimana begini kalau kita harus teliti disini antara kerauhan Dewa kerauhan Buddha karena banyak sekali makhluk-makhluk astral yang menyerupai beliau seperti itu ada yang mengatakan ini mengatakan itu jadi disini kita juga harus terliti jerman harus benar-benar menyaring walaupun itu ada seseorang yang keselang seperti itu kita mendengarkan saja kalau memang masuk akal kita dengarkan kalau tidak kita diam saja seperti itu kita kan tidak tahu apakah itu benar atau tidak karena kita sebagai manusia yang awam seperti ini apalagi saya ngiring baru 4 tahun untuk memastikan kerauhan Dewa kerauhan Buddha saya kurang paham tapi setidaknya kita harus bisa membedakan kalau memang itu positif yang di apa namanya yang di uraikan pesan yang di uraikan kenapa tidak kalau itu negatif itu kan sudah tandanya itu tidak baik seperti itu kalau saya sih menyikapinya begitu saja karena saya awam saya awam maksudnya awam itu tidak begitu mengetahui yang mana Dewa yang mana buta yang mana balai ancangan yang jelas kalau saya melihat kalau positif ini ya saya ambil yang ambil pesannya seperti kita menyaring lagi ya menyaring lagi walaupun dia mengatakan saya ini saya itu nanti kalau yang dikatakannya itu tidak masuk akal ya saya tidak mendengarkannya begitu walaupun dia bilang dirinya itu siapa 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 kalau saya begitu caranya tapi kan resikonya saya sudah banyak menemukan resiko orang yang moyen anak kerauhan itu akibatnya kok patal seperti itu banyak seperti kayak meninggal kayak apa namanya hartanya hilang banyak yang fenomena seperti itu makanya seperti ini kalau apalagi itu di tempat suci pas ada upacara janganlah pernah kita meboyokannya kita tidak tahu yang makadar itu kita tidak tahu apakah beliau itu kerauhan dewa kerauhan buddha sangra saja dengarkan saja terima saja apa pesan beliau jika positif ayo kita dengarkan kenapa tidak maka dari sanalah kita akan mengetahui apa kekurangannya apa yang mesti kita lakukan kalau memang positif itu kan bagus untuk kita tapi ketika jika itu negatif kenapa kita harus dengarkan disana saja sebenarnya simple aja Roman kalau kita awam-awam begini di bidang apakah itu kerauhan buddha kerauhan dewa kan kita tidak tahu apakah itu benar-benar beliau seperti itu ambil positifnya saja kalau saya seperti itu saya cukup diam mendengarkan kalau positif saya ambil kalau negatif ya sudah seperti itu saya juga diam saja dan hanya tersenyum saja begitu menurut Mok Jero nih apakah ada kerauhanan ini yang buat-buat sendiri biar cari sensasi apakah ada ampunan ini kalau dibilang dari begitu banyaknya mungkin iya ada makanya sampai terbesit kata-kata ngai-ngai demen kaden itu kan pasti sudah ada karena ada sebab akibat ya karena kita manusia ini tidak sama pemikirannya ada yang memang demen bikin sensasi ada yang memang demen tulus dalam pengayahan jadi hal-hal seperti itu wajar di rumah pasti ada pasti ada tapi sudah lah yang jelas kita jangan seperti itu dan disanalah kadang orang-orang menafsirkan meboyo karena apa wah ini ngai-ngai jadinya begini satu begitu dua begitu semua kena jadinya seperti kita yang yang memang ikhlas-ikhlas kena juga jadi kalau menurut saya tidak apa-apa biarkan saja orang mau berkata apa tidak apa-apa penting apa namanya kita tidak ada yang kita sembunyikan yang kita bohongi yang penting dalam kita kalau Mok Juro sendiri kalau pas keselang itu Mok Juro selalu sadar Mok Juro tidak pernah tidak sadar hanya dikendalikan oleh energi itu jadi apapun yang terjadi Mok Juro selalu tahu makanya Mok Juro tidak pernah berkata yang bukan-bukan karena Mok Juro takut keselang itu keselang sadar apapun yang Mok Juro lakukan itu pasti Mok sadar tidak bisa dikendalikan seperti itu ya Mok Juro sendiri tidak bisa mengendalikan energi itu seperti itu berarti yang masuk itu energi beliau apa beliau sendiri Mok Juro itu yang perlu di gini nih kalau yang masuk beliau wah badan kita sudah kebakar Juro Man itu hanya sepercik saja sinar suci beliau yang menganugerahi kita bahwa ini bahwa beliau itu ada memang seperti ini engkau memujanya dan inilah tanda beliau hadir dalam sepercik saja sinar beliau yang menyapa tubuh kita seperti itu kalau beliau umpamanya masuk ke tubuh kita wah gosong dong kita sangat-sangat sangat-sangat energinya besar ya oh jadi hanya sedikit itu ya untuk bahwa ide memang ada itu adalah pembuktian bahwa kita sudah memuja beliau dengan begitu sangat tulusnya dengan sinar suci beliau yang dipercikkan sedikit saja beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau hadir untuk kita seperti itu jadi seperti itu ada beberapa ciri yang kalau umpamanya dia 100% atau umpamanya 90% dia tidak akan merasakan apa-apa jeruman kecuali memang energinya beliau besar itu api tidak terasa seperti itu kalau memang beliau nya itu kerauhan sekitar 90% dia tidak akan merasakan apapun kalau energinya besar oh iya seperti itu bukan maksudnya energinya besar kalau kalau ini kerauhannya kerauhan yang karena begini jeruman banyak sekali teman-teman saya yang sering kerauhan saya juga tidak tahu apakah kerauhannya kerauhan apa yang sudah bilang saya awam ya makan api nyendo api nginja api nah kalau saya bilang nanti itu dewa api kan salah dong kan begitu walaupun itu umpamanya ancangan beliau seperti apa-apa kita tidak tahu itu seperti apa tapi ada kekuatan yang besar yang sudah masuk 90% ke tubuh orang yang keselang itu sehingga sudah tidak menyadari karena badannya sudah kuat jadi kita tidak tahu apakah itu kerauhan siapa yang jelas sudah kekuatan besar sudah dalam tubuhnya karena 90% sudah masuk 95% sudah masuk sehingga dia sudah tidak ingat jadi sudah kembali dan apakah kesucian seorang yang kerauhan itu juga faktor ya faktor tentu saja jeroman jadi kalau orang yang wenang sudah wenang sudah patut dengan salah satu caranya adalah itu adalah sebuah pewintenan itu adalah pembersihan yang mesti kita lakukan sebelum kita ngayah sebelum kita ngiring dan ada upokare di tempat yang semestinya tempat suci ada upokare itu itulah menandakan salah satu jadi jadi memang kita harus memang dimurnikan dulu disucikan dulu seperti itu kita kan manusia ini banyak sudah banyak hal yang telah kita lakukan sejak lahir ya jadi itulah proses awal dulu kita harus pewintenan pewintenan itu bukanlah waktu itu mesti kita takuti itu hanya sebuah pembersihan saja untuk diri kita agar kita bisa lebih legung ngayah ke beliau seperti itu agar sinar-sinar suci beliau bisa masuk seperti itu banyak yang takut oh nyiri gak ngaku dari jeru apa ini kan banyak yang gitu mungkin mereka takut untuk mewinten padahal yang kita ini kan orang biasa pun bisa mewinten ya bisa bisa itu hanya proses pembersihan diri saja sebenarnya cuman sekarang kan banyak demen kaden itu sehingga kadang orang yang sudah sudah ke arah ngayah pun takut melakukan pewintenan karena apa takut dikatakan yang bukan-bukan lebih baik mereka mungkin sakit karena takut diboyanin seperti itu kan terjadi karena kurang pemahaman juga jeruman kalau kalau kita khususnya di orang pemahaman juga tentang pewintenan tentang pembersihan itu sendiri seperti apa gitu sebenarnya itu bagus sih bagus sangat bagus karena kita dari lahir kita kan tidak tahu apa yang sudah kita lakukan perkataan perbuatan yang begitu banyak dosa dari lahir itu makanya kita harus bersihkan dengan pewintenan itu sendiri termasuk umelukatan ya ini saya ingin bertanya mau jeruh kan karena fenomena sekarang banyak yang ngiring dan kalau kita ketemu orang spiritual dan kita disuruh ngiring apa langkah pertama yang kita harus lakukan langkah pertama yang harus kita lakukan kembali ke diri kita sendiri sekarang seperti apa sang spiritual yang baru kita ketemu itu mengungkapkannya kepada kita apakah sesuai dengan apa yang kita alami apakah sesuai dengan apa yang sudah terjadi di dalam pada diri kita misalnya kita merasakan sakit sudah banyak hal-hal yang kita lalu yang membuat kita hancur seperti keuangan atau murad marit banyak kejanggalan dan kita tidak hanya cukup di sana dulu sampai di sana kita butuh pembuktian dulu pasti kita dulu yang tahap awal yang kita lakukan adalah ngatur unding dumun ring kemulan karena kemulan adalah alternatif terdekat di lingkungan rumah kita untuk kita memuja desang yang widi dalam manifestasi beliau dan para lukur juga sampun linggih di sana jadi kita membuka jalan dulu ring kemulan pinunas untuk pemargi apakah benar ini pemargin di tiang seperti itu tunasnya jika benar tolong dibukakan jalan tunjukkan jalan bagi saya agar tidak salah dan yang kedua kita ngatur unding dumun ring merajan pun api niki benar tidak perjalanan saya ini seperti itu dan yang paling penting juga kita harus nunas rawas juga jeruman kalau saya dulu nunas rawas juga jadi seperti itu jadi tidak semata-mata kita baru kenal dengan seseorang kita langsung mendengarkannya seperti itu karena bisa ya kalau kita tidak sembahyang di kemulan semua halnya itu ditutupi ya pasti jeruman karena itulah seperti yang tadi mau katakan kemulan adalah alternatif terdekat di rumah kita ringkungan rumah tangga kita agar kita ingat kepada desang yang di sebagai manifestasi Tuhan dan para leluhur pun yang sudah disucikan sudah melinggih di sana seperti itu jadi apapun semua berawal dari sana hidup lahir mati semua dari sana jadi kita serahkan dulu pada beliau memohon dulu restu memohon petunjuk nanti astungkar akan dibukakan jalannya sebenarnya kita harus bisa membedakan ambisi dan obsesi seperti itu karena ketika kita dalam pengayahan ini kita tidak bisa menjalankan obsesi kita seperti itu kalau kita berambisi bagus berambisi karena itu adalah semangat buat kita ya semangat buat kita berambisi kelebih baik mencapai tujuan yang lebih baik tapi kalau kita sudah terobsesi dengan sesuatu hal yang mungkin susah kita capai dan kita telah melakukan berbagai macam cara yang tidak pantas itu tidak baik seperti itu dan disanalah kita sebagai seorang pengayah ini yang sudah disebut jeroh yang sudah dicap ngiring ini harus memperbaiki diri kita sendiri karena saya juga manusia tidak luput dari kesalahan saya belajar juga dari kesalahan dari pengalaman saya hanya menuturkan pengalaman juga karena bagaimanapun pengalaman adalah guru terbaik dan itu sudah tidak ada duanya itu jadi itulah yang saya tuturkan pengalaman saya saya harus belajar dari pengalaman saya karena sebuah obsesi obsesi kalau kita terus jalankan itu itu kan tidak baik karena kita pastikan melakukan hal-hal yang tidak baik tapi kalau kita berambisi tentang sesuatu hal yang positif itu adalah semangat kita untuk kedepannya lebih baik setidaknya seperti itu dan kita harus tetap eling kan tetap kita di koridor tetap kita pengayahan jangan jadikan kata-kata pengayahan ini jadikan kita menjadi persaingan antara semeton umpamanya menjadikan menjelek-jelekan satu sama lain karena yang sebaiknya itu kita kan berjalan bersama yuk kita bergandeng tangan saling mengisi kekurangan kan seperti itu kalau umpamanya kita saling bersaing saling terobsesi kan satu hal kan tidak ada ketenangan disana seperti itu kita harus jalan sejalan ya tidak setidaknya tidak saling merendahkan tidak saling bersaing dalam hal tidak ada kompetisi karena balik lagi kita ngiring ngayah sebenarnya kata-kata ngayah harus siap ngayah itu harus siap benar-benar siap sing membayah itu ngayah ngayah dalam bentuk apapun nyapupun kita di pura itu ngayah kita membantu orang itu ngayah juga jadi disini tidak ada patokan harga tidak ada tidak ada yang namanya timbal balik gitu kita tidak boleh mengharapkan sesuatu gitu kita harus ikhlas gitu seperti itu seperti manusia sari lebihan ini kangguang ya bersyukur bersyukur kalau enggak juga enggak apa-apa begitu nanti kita dapat rezeki dengan cara yang lain jangan dipakai mata pencaharian benar tidak boleh sekali kalau kita pengayahan ini dijadikan mata pencaharian karena balik lagi ini adalah suatu pengayahan jadi nanti kita rezekinya dapat di tempat lain kita memakainya begitu saja aman dah terima kasih atas waktunya mau juru ngobrol-ngobrol kita ya ngobrol-ngobrol santai ngobrol santai dan udaranya juga seriwing-seriwing sejuk sekali bagi pemirsa yang ingin main ke tempat saya desa Lemuki silahkan nanti kita jamu duduk di sini dengan segelas kopi dengan suami saya yang sedang asyik melukis nanti kita jalan-jalan ke tempat yang indah kita membuka pintu untuk siapapun yang berminat di spiritual kita mencari jalan untuk lebih baik ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen dan subscribe dan share juga ke media sosial kalian saya tutup dengan para mesanti om mesanti senti senti selamat menikmati selamat menikmati